Intro Di awal film, seorang siswi yang tanpa lesu bernama Jang Dambi dipanggil ke depan kelas untuk mengerjakan soal matematika namun ia tidak mampu mengerjakannya Tidak hanya mendapatkan tekanan di sekolah dan Bi yang ingin bersantai sambil memegang handphone dan menonton TV di rumah juga mendapatkan omelan dari sang ibu Selayaknya orang tua yang mendambakan putrinya sukses di masa depan Ibu Dambi juga menekannya untuk lebih giat belajar mempersiapkan ujian dan mengurangi menonton TV Merasa tertekan akan ujian yang sebentar lagi tiba Dambi memilih menghabiskan waktu di luar bersama temannya Meskipun bersenang-senang di luar bersama temannya Dambi masih memikirkan akan tes ujian yang sebentar lagi tiba Dambi semakin merasa depresi dan muak dengan pelajaran matematika yang sama sekali tidak dia mengerti Sementara ia dituntut untuk menguasai seluruh materi matematika yang akan diujikan dalam tes seleksi nanti Hari ujian telah tiba Terdengar ramalan cuaca mengatakan akan hujan Tak lupa ibu Dambi menyiapkan makanan ke dalam tas Sambil berpesan Jangan sampai gagal jika tidak hidupmu akan hancur Dambi yang mendengar pesan si ibu Langsung berlari meninggalkan sang ibu Di dalam bus Dambi masih menyempatkan diri untuk belajar Hingga saat ia turun Tanpa disadarinya payungnya tertinggal Sesuai dengan ramalan cuaca Hujan yang turun pun membasahi tubuh Dambi Baliho dan sambutan orang-orang yang memberi semangat di depan sekolah Membuat Dambi menjadi takut menghadapi tes tersebut Sampai akhirnya Dambi kabur dan tiba di taman bermain Membuatnya sejenak duduk di kursi dan merenungi hidupnya Terucap kalimat permohonan untuk menghilang dari keadaannya saat ini Benar saja Setelah permohonan itu terucap Perhatian Dambi tertuju pada genangan air di dekatnya Genangan air yang menarik perhatian Dambi pun memberanikan diri dan melompat ke genangan itu Tanpa disangka Dambi terjebak di sebuah cawan besar Berisikan air dalam ritual pemanggil hujan di era Joseon Pada saat itu Kerajaan Joseon dipimpin oleh raja Yang tidak mempercayai ritual Tidak masuk akal Dan lebih mempercayai adanya pemahaman ilmiah Dalam menghadapi sesuatu Diketahui jika pada masa itu Wilayah kekuasaan yang dipimpin sang raja Mengalami kemarau panjang selama tiga tahun terakhir Saat Dambi berada dalam tong air yang dimana pada saat itu Diadakan ritual pemanggilan hujan Membuat Dambi kebingungan Dan menyangka dia berada di tempat syuting film Padahal sebenarnya dia sudah lah kembali ke masa era Joseon memerintah Karena kesalahpahaman bahasa Waktu Dambi bilang dia gosam yang artinya pelajar Ternyata di jaman Joseon Gosam itu artinya pelajar yang dikebiri Maka Dambi dikira seorang pria yang didiskualifikasi Karena itu dia akan dieksekusi Melihat situasi di luar dugaan ini Dambi terkejut dan spontan mengatakan Jika dirinya dikirim dewa untuk menurunkan hujan di negeri itu Dambi berusaha lari dari kumpulan empat syara ini Dan mencari jalan keluar yang menyamar sebagai bagian dari anggota di kerajaan Tak lama setelah itu Penyamaran Dambi diketahui oleh pengelola raja Dan Dambi langsung dibawa di hadapan raja Mengetahui kebohongan Dambi sebagai kiriman dewa adalah bohong Raja yang marah hendak memotong tangan Dambi Sebelum penyamaran yang terbongkar Dambi mendengar pembicaraan dalam kerajaan yang membutuhkan ahli matematika Sontak saja untuk menyelamatkan dirinya Dambi kembali berbohong jika dirinya adalah ahli matematika Tak ingin dibohongi lagi Raja langsung menguji Dambi dengan soal matematika tentang Pitagoras Dan sebagai siswi yang kurang menguasai pelajar matematika Dambi ketakutan jika kebohongannya terbongkar Karena gagal dalam ujian yang diberikan raja kepadanya Namun ternyata Dambi bisa menyelesaikannya dalam beberapa detik Kemampuan ini membuat raja terkagum-kagum dan meminta Dambi Diam-diam mengajarinya matematika Sambil memberikan emas pada Dambi Raja juga mengatakan Dambi bisa pergi jika hujan turun Dambi tinggal di rumah pengawal raja dan harus membayar uang sewa selama tinggal di sana Dambi pun membayar dengan emas yang diberikan oleh raja Esoknya Dambi dipersiapkan oleh seorang kasim gendut yang mirip dengan guru matematika Dambi Dia diberikan pakaian kasim juga Dan Dambi protes melihat ada banyak pakaian bagus Kenapa dia harus pakai pakaian kasim Karena si guru menganggap Dambi adalah pria dan seorang gosam Maka itulah pakaian yang harus dipakai Dambi pun tidak mengatakan kalau dia sebenarnya adalah wanita Awal pembelajaran yang diajarkan Dambi pada raja adalah penomoran Karena pada zaman itu penomoran belum ada Saat belajar raja menanyakan kenapa dan Dambi berani menatap raja Karena biasanya setiap orang yang melihat raja pandangannya haruslah menunduk Dambi mengatakan bagaimana aku bisa mengajarimu jika aku tidak melihatmu Mendengar jawabannya masuk akal ini raja pun melanjutkan pembelajarannya Esoknya raja juga diajarkan tentang tambah-tambah oleh Dambi saat mereka berjalan Dan untuk mengingat perkalian Raja menggunakan pulpen yang sebelumnya dipakai Dambi Untuk menuliskan perkalian di tangannya Lalu menghapalnya saat acara pertemuan dengan para tetua Tes perkalian pun dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hahaha, rajanya udah geram kali, untung ratu datang Kok enggak, udah terpenggel aja tangannya si Dambi Rupanya ratu ini mirip dengan temannya Dambi Raja mengatakan dia sedang mempelajari lagu Joseon Ratu saat itu melihat Dambi juga Karena itu pertama kali ratu melihat Dambi Maksud kedatangan ratu adalah memberikan makanan pada raja Saat raja ingin menyantap makanannya, rupanya perut Dambi bersuara Raja yang punya sifat jahil akhirnya mengerjai Dambi Dambi yang juga memiliki makanan tak mau kalah dengan raja Dia mengajak raja untuk ke dapur Musai membuat makanan, Dambi pun membalas apa yang telah dilakukan raja padanya Namun pada akhirnya Dambi membagikan makanannya kepada raja Meskipun pedas, raja sangat menyukainya Tapi akibat makanan dari Dambi Sang raja pun akhirnya merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya Saat raja bertemu dengan Dambi Ada kertas mantra di wajah raja Melihatnya Dambi segera melepas kertas itu Dan menjelaskan tentang organ manusia Nah karena ternyata Dambi mengetahui tentang kesehatan maupun anatomi tubuh Raja pun membawa Dambi ke para tabib pengobatan Agar Dambi mengajar di sana Berkat Dambi, raja pun bisa membuat buku kesehatan maupun tentang anatomi tubuh Ada kalanya mereka berjalan-jalan di luar Dambi menunjukkan handphonenya untuk berselfie dengan raja Raja yang awalnya terkejut akhirnya ikut berselfie juga Karena proyek raja yang berkembang Maka raja membagikan jeruk tamra sebagai bukti penghargaan dari raja Jadi jeruk ini adalah sesuatu yang sangat berharga Tapi Dambi langsung menghabiskannya Raja pun mengomel Terima kasih telah menonton! Selesai bermain bola, raja ingin mengantar Dambi pulang Dan menyuruhnya untuk menunggu Saat raja akan bersif-sif di kamar Dia menyadari jantungnya berdetak Yang menandakan bahwa dia telah menyukai Dambi Satu sisi Dambi sambil menunggu Menggambar jeruk yang ada di tangannya Raja yang tak kunjung datang Dan Dambi yang mengantuk di luar Akhirnya pulang bersama prajurit raja Di lain sisi atas anjuran orang tua dari ratu Agar segera memiliki keturunan Maka tanpa sepengetahuan raja Dibuatlah makanan untuk raja Yang dibubui bubuk perangsang Mengingat raja yang masih belum menyentuh ratu Tapi ternyata Makanan itu malah dimakan oleh Dambi Menyangka makanan itu dimakan oleh raja Ratu pun datang ke dalam kamar raja Dan berusaha menggoda raja Raja yang memang tak menginginkannya Berusaha menolak ratu Dambi yang sedari tadi bersembunyi Akibat bubuk yang sudah bereaksi Akhirnya tidak lagi bisa mengontrol dirinya Dan muncul keluar Raja yang melihat Dambi yang bertingkah aneh Merasa ketakutan dan terkejut Ratu pun melihat itu Segera keluar Terima kasih telah menonton! Akibat Dambi yang bertingkah aneh Raja rela terjaga sepanjang malam Karena Dambi memeluk raja hingga pagi Tak ingin diketahui orang-orang Raja mengantar Dambi ke rumah dengan menyamar Tapi sesampainya di sana Ternyata ada mata-mata dari sisi ratu Akibat hal ini Pihak orang tua ratu tidak senang Karena raja semakin dekat dengan Dambi Dengan alasan penghinaan atas ratu Maka orang tua ratu Memerintahkan untuk menangkap Dambi Dambi telah ditangkap dan akan dieksekusi mati Sementara ada rapat para tetua Yang mempertanyakan mengapa raja masih mempertahankan penjahat Dambi Belum sempat dijawab oleh raja Pengawar raja segera masuk dan menunjukkan alat minum Yang telah dimodif oleh Dambi Dimana alat itu adalah alat pengukur waktu yang dibuat oleh Dambi Melalui tetesan air Pada saat era Joseon Jam masih belum ada Dan biasanya mereka berpatokan pada matahari sebagai penunjuk jam Karena alasan ini Maka para tetua menantang Dambi Untuk membuktikan jika alat itu bisa digunakan sebagai penunjuk waktu Dan akhirnya Dambi pun dilepaskan Tampak Dambi yang mendengar ucapan para tetua saat bersama raja Mendengar hal itu Dambi merasa nyawanya terancam Ia pun meminta kepada pengawar raja Agar dapat membantunya menyiapkan kebutuhannya Dan Dambi yang tak boleh lagi ke istana Membuat raja datang ke tempat Dan Dambi Karena tidak lagi bersama Dambi Raja pun mulai memikirkan Dambi Dan mengingat semua kenangan bersama Dambi Masih mengenang tentang Dambi Hujan pun mulai turun Menyadari hal itu Raja menjadi panik dan takut Kalau Dambi akan pergi meninggalkannya Raja yang tak mau kehilangan Dambi Dan tak pernah berlari Akhirnya berlari kencang menuju rumah Dambi Menemukan Dambi yang masih disana Dan melihat keberhasilan Dambi dalam mengukur waktu Dambi pun mengatakan dia tak pernah bekerja keras untuk bertahan hidup Sambil menangis juga mengakui bahwa dia bodoh dalam pelajaran matematika Raja pun memeluk Dambi Dan memintanya untuk tidak pergi Raja udah benar-benar jatuh cinta dengan Dambi Dan gak bisa kehilangan Dambi Nah ini dia episode satunya ya Dan masih ada kelanjutannya sampai episode 2 Jadi apakah Dambi akan tetap tinggal bersama Raja Atau meninggalkan Raja Nanti tonton di episode 2 ya Oke bye